Jadi ini guys, larangan membakar sampah udah diatur oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 soal tentang pengelolaan sampah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa proses pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan aturannya ini bisa masuk ke dalam kegiatan melanggar hukum. Itu terjadi kecelakaan sehingga efek, karena kan efek dari apinya itu mengganggu jarak pandang para pengemudi kan. Betul, akhirnya menyebabkan kecelakaan ya. Iya, sedih banget. Hai Indonesia! Hai, welcome back to the show. Kira ketemu lagi di Hai Indonesia. Berbagai cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro di sini. Ada Nuka Azwita juga di sini. Oke, tercerah banget hari ini. Iya, tapi kalau hari ini mengingatkan saya kan ibu-ibu pejabat ya. Oh, terima kasih. Jamsuit, bukan jamsuit juga sih. Itulah pokoknya pakaiannya. Ini kok gak jamsuit, cuman atas bawah setelan. Pake belt-belt, kayak ibu-ibu pejabat ya. Iya, gitu ya. Amin aja pas sebuat, siapa tadi jadi doa ya Pak. Amin, saya juga pejabat. Pemuda jaman batu. Kamu tolong dong. Saya lagi kamu bilang ke ibu pejabat kan. Saya pura-pura ya, manner saya tuh biar gini. Kamu ngomong gitu. Maaf, maaf. Jangan bikin saya ketawa gak punya manner setelahnya. Tadi ketawanya. Kadang saya juga pemalu, pemuda masa lalu. Selen. Gitu, oke. Hai, hai, hai lagi. Kamu memang yang pemalu ya. Pemuda masa lalu, lalu terus gak kini-kini. Kayak biasa selama satu jam ke depan kita berdua bakal nemenin kamu. Dengan tema, topik, tips semuanya. Pokoknya yang berkaitan dengan kalian deh. Iya banget, yang relate sama kehidupan kita. Pastinya yang bisa nambah kalian. Eh, nambah wawasan kalian juga ya. Gara-gara di sebelah saya ada pemalu, saya jadi malu ngomongnya ya. Oh, pemalu. Berarti saya ini dong, tukang bangunan. Karena suka malu. Palu, palu, palu. Palu. Iya, iya. Kamu malu-maluin di lama-lama di Tadu. Palu-paluin. Iya, oke, oke. Dipaluin aja semua. Dipaluin. Palangmu juga dipaluin. Iya, jangan dong, sakit. Siapa tau nanti jam 12 malam berubah ya. Jangan. Mohon maaf, kita memang begini guys ya. Kotaknya udah agak gesrek. Ini pagi hari ini kita berdua ceria karena kenyang sebenernya. Saya kenyang, saya udah kenyang. Iya, iya. Saya juga kenyang. Saya makanannya kenyang. Kenyang dengan makanan, kenyang dengan harapan, kenyang semuanya. Kenyang dengan harapan. Pagi-pagi udah kenyang dengan harapan kan? Kenyang dengan harapan-harapan dari kalimat-kalimat jadi ya? Enggak juga. Aduh. Ya. Ya udah, tapi gak apa-apa. Yang penting apapun yang kamu lakukan dengan dia, Jangan sampai ada kecelakaan. Kecelakaan, transportasi misalnya. Ya, amit-amit Bitan. Enggak, maksudnya jangan sampai yang baik-baik aja. Iya dong harus. Kalau berkendara tuh kecepatannya juga jangan di atas yang dilarang. Pakai seatbelt, sabuk pengaman, gitu. Kemarin saya nonton video yang menyedihkan banget. Iya, belum lama ya. Tentang kecelakaan di jalan tol ya. Gara-gara orang bakar sampah atau nabun, mbak. Bakar rumput, nabun rumput. Iya, nabun, mbak. Orang Indonesia tuh udah pasti tau. Ini aset apa nih orang nabun. Iya, jadi lagi-lagi ini milenial saya kemarin ada kecelakaan beruntun yang terjadi di jalan tol Pejagan Pemalang. Dan penyebab utamanya diduga karena adanya pembakaran lahan di sekitar ruas jalan tol. Jadi pembakaran rumput-rumput liar sih sebenarnya yang kita lihat. Iya, biasanya kan di daerah-daerah Jawa Tengah situ kan tolnya kanan kirinya masih rumah masyarakat atau kawasan masyarakat ya, penduduk gitu. Mungkin tuh bakar sembarangan. Iya, tapi kalau dilihat dari video-nya sih kalau dari jaraknya itu masih wilayahnya tol. Seharusnya. Iya, jadi kalau bakarnya 500 meter baru bukan wilayah tol. Jadi maksudnya masih dalam under surveillance atau tanggung jawabnya pengurus tol sebenarnya. Jadi akibat dari nabun atau pembakaran rumput liar itu ya, kalau tidak salah rumput liar, itu terjadi kecelakaan sehingga efek, karena kan efek dari apinya itu mengganggu jarak pandang para pengemudi kan. Betul, akhirnya menyebabkan kecelakaan ya. Iya, sedih banget. Tentu, nah ini harus diwaspadai juga ya untuk masyarakat sekitar jangan sampai ada kejadian yang terulang lagi seperti itu, karena kan kasihan jadinya memakan korban jiwa gitu. Nah oke, kecelakaan yang melibatkan 8 kendaraan tersebut itu terjadi di kilometer 53 pada minggu siang, tepatnya 18 September 2022 gitu ya. Jadi kalau menurut Kepala Cabang Pejagaan Pemalang Toll Road Ian Dwinanto, indikasi awal kecelakaan ini diakibatkan karena salah satu kendaraan pribadi paling depan, yang melintas terhalang dengan kepulauan asap pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh warga sekitar. Sontak, pengemudi kendaraan tersebut langsung rem mendadak sehingga terjadilah tabrakan lainnya dari arah belakang. Beruntun. Harusnya dia nggak ngerem, pelan-pelan aja. Pelan aja, ini kan bikin orang panik. Pelan besar, plakson gitu harusnya sehingga akhirnya di bagian belakangnya ada truk yang harus berhenti, yang belakang truk deh. Yaudah beruntun. Beruntun akhirnya. Ya memang ini ya kadang-kadang kitanya sudah hati-hati orang lain atau pengendaraan lain yang tidak hati-hati. Nah akhirnya sejumlah kendaraan nih guys dari arah belakang yang niatnya ingin menghindar ke jalur berbeda, juga nggak bisa menghindar karena keterbatasan ruang juga. Akibatnya beberapa kendaraan ada yang menabrak membatas jalan, ada yang saling menyundul dengan kendaraan lainnya juga gitu kan. Karena mau nggak mau jadi menabrak kendaraan yang depannya jadi apa sih, karambol, tabrakan karambol. Iya karena ya, karena kan kalau yang dadakan kayak gini kadang kita belum siap, belum siap ngerem gitu. Nah akibat kejadian naas tersebut dilaporkan satu orang meninggal dunia di TKP dan langsung dibawa ke rumah sakit Bakti Asih Brebes. Korban meninggal diketahui merupakan anak jaksa agung muda intelijen, Jamintel Kejaksaan Agung. Sedangkan 19 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Ini saya sempat baca di komen bahwa ternyata di jalan tol tersebut memang suka ada asap nabun. Suka ada gitu, tapi mungkin ini yang parah aja ya. Ya tapi berarti ini himbawan juga untuk para pengendara yang mau melintasi tol sekitaran situ. Berarti harus lebih aware, lebih hati-hati. Jangan mengendara mungkin dengan kecepatan yang terlalu tinggi. Karena kan tadi Ditan udah spill banyak, ternyata memang udah sering warga sekitar nabunnya yang menyebabkan asap itu. Nah dari kejadian kecelakaan beruntun ini, Kepala Kantor Pelayanan Jasa Raharja bagian Pekalongan yaitu Bapak Sugeng. Menjelaskan bahwa seluruh korban luka maupun meninggal akan mendapatkan santunan dari pihak Jasa Raharja. Ada pun besar santunan bagi korban luka-luka akan mendapat sebesar 20 juta. Sementara untuk santunan korban cacat dan meninggal akan mendapat santunan sebesar 50 juta rupiah. Iya betul sekali dan setahu saya ini akibat ini akan ada peraturan baru yaitu dimana apa namanya koordinator tol itu kan beda-beda. Tiap tol kan beda tuh koordinatornya tuh perusahaan-perusahaannya itu akan mendapatkan sanksi kalau ada kejadian kayak gini lagi. Iya dong ini kan berarti kategorinya kayak pelalayan gitu loh pelalayan dan pengawasan. Iya kurang berarti kan. Iya bener banget and guys kamu tau gak sih guys kalau kejadian pembakaran sampah di samping tol ini juga pernah terjadi pada beberapa tahun kebelakang yaitu di tahun 2017. Tepatnya ini kejadiannya berada di kawasan Kedoya Jakarta Barat arah tol Jakarta Merak ya ini deket BSD disitu. Asap pekat yang terlalu besar ini membuat beberapa pengguna jalan merasa terganggu. Akibatnya diterjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran atau mobil belanwir untuk memadamkan api dari sampah yang terbakar tersebut. Diketahui juga dari kasus ini tidak memakan korban jiwa tapi walaupun tidak memakan korban jiwa kita perlu lebih aware lagi nih tentang kebakaran sampah. Karena memang sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan perlu kita ingatkan juga bahwa bakar sampah itu ada aturannya loh guys. Mari kita bakal ngejelasin tentang peraturan bakar sampah di segmen selanjutnya. Ngomong-ngomong ini tepatnya tau sebelum BSD yaitu Alam Sutra. Iya tau ini arah ngelewatin kebon juruk dulu. Iya betul baru ke arah anjir kemarin dari sana ya. Kan sering lewat situ juga guys. Tapi ini masalah bakar sampah tuh memang beneran ada aturannya. Akhirnya saya kan gabung sama grup ini ya di sosial media saya tuh saya gabung dengan grup Tangsel. Enggak di remove kan? Enggak karena saya gak pernah ngomong apa-apa. Kamu mendingan diem-diem aja ya. Saya udah belajar jangan pernah komplain, jangan pernah ngomong di sosial media jangan ditemenin. Pokoknya dengerin info aja ya. Saya diem aja lah saya nyari info. Ghost Rider aja. Ghost Rider namanya ya jadi saya diem aja. Waktu itu tuh pernah di BSD kan saya kan Tangsel bagian Bintaro. Ini bapak-bapak Tangsel bagian BSD. Jadi waktu itu pernah ada warga yang komplain. Karena setiap berapa hari sekali ada pembakaran sampah yang masif. Jadi bukan bakar sampah sebelah lu yang setengah jam hilang. Enggak ini masif nih kayak kebakaran. Ternyata bukan. Ternyata ada lahan kosong jadikan pembakaran sampah. Nah waktu itu akhirnya disamperin oleh warga dan elemen pemerintah. Akhirnya udah gak bakar lagi. Kemarin bakar lagi mereka berisik di grup itu. Udah kamu diem aja ya. Aku diem aja aku gak akan ngomong. Ya udah daripada nanti kamu di remove lagi ya. Aku gak. Ketinggalan informasi. Itu mereka bahkan mereka capture ini loh. Mereka bahkan capture dari Google Map. Eh sorry mereka pake drone. Oh iya. Kebakaran lagi pak titiknya sama. Tempatnya sama titiknya beda. Tapi jadi ada lahan kosong. Oh oke. Kemarin bakarnya disini sekarang di titik yang beda. Berarti gak salah ya kalau ada warga sekitar. Maksudnya deket rumah kita gitu. Bakar sembarangan kita tegur gak apa-apa kali ya. Tergantung. Kalau sudah menyebabkan jadinya kan polusi. Oh ini kalau itu polusi emang dari fotonya. Kayaknya dia bakar gunungan sampah. Bukan gundukan sampah. Iya lah. Gitu sih. Jadi harus berpikir ulang ya guys. Apalagi kalian tinggalnya di perumahan yang mungkin padat penduduk gitu. Jangan sembarangan juga gitu bakar itu. Karena kan bukan hanya merugikan banyak orang juga. Tapi udara sekitar kita juga jadi gak sehat gitu. Iya bener banget. Kita bakal ngebahas lagi ini tentang pembakaran sampah di masyarakat. Ada aturannya loh guys. Pembakaran mantan? Oh bukan. Oke. Jangan dibakar. Dibuang pada tempatnya saja. Jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi tetap di High Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Balik lagi kita berdua. Dynamic Duo masih menemani kalian semua. Gimana? Benar banget. Aktifitasnya. Masih lancar? Iya. Masih barengan sama kita juga. Dan saya tuh kalau ngeliatin kamu jadi ingat ini ya. Apa tadi ibu pejabat? Udah. Kayak ngomongin kebakaran kan? Oh petugas kebakaran. Kan mereka ada jaketnya itu tuh. Jaket kuningnya mereka yang mereka sambil bawa-bawa yang biar kelihatan. Emang mirip banget sama baju gue? Gue langsung gitu. Emang mirip banget. Warnanya sama. Mirip enggak. Warnanya sama. Kalau dia kan bakar api. Bakar api. Api asmara. Kalau gue api asmara ya. Api asmara yang pernah. Membarah. Nyanyi. Oke. Kita balik lagi ini membahas mengenai. Bakaran. Kebakaran. Nabun atau pembakaran sampah. Ini kalau kita ngomongin tentang kebakaran. Dan tadi kan sebelumnya kita juga udah ngebahas mengenai kecelakaan di jalan tol. Yang diakibatkan pembakaran. Asap pembakaran. Jadi mobil gak bisa lihat dan nabrak-nabrak. Tapi memang pas liat videonya itu bahaya banget sih. Itu bahaya. Maksudnya kayak asapnya tuh bener-bener tebal banget. Dan dibakarnya tepat di samping loh. Iya dan itu parah banget sih. Itu harusnya jauh dibakarnya. Ngeri banget sih memang. Di masalah itu adalah itu masih. Itu wilayah tol. Iya dan jadinya kan menyebabkan jarak pandang kita juga jadi sedikit. Setahu saya. Setahu saya tuh. Tol itu pasti memberikan sosialisasi ke masyarakat sekitar. Kayak gak boleh jalan di jalan tol. Nanti ada mobil darurat. Kayak gitu-gitu loh. Nah makanya kan ada peringatan tadi kan. Kalau ini bakal terjadi lagi. Akan kena sanksi para petugasnya. Rencananya. Iya. Karena kalau dilihat dari kasus kemarin bener juga. Berarti kan gak ada pengawasan yang cukup ketat. Gitu loh. Jadi akan ada sanksi kepada. Kok bisa kecolongan gitu. Sampai asap mengepulnya tebal banget. Sanksi kepada perusahaan pengawas jalan tol tersebut. Betul. Kalau kita ngomongin yang tadi. Kasus pembakaran sampah jerami di tol pejagan. Ini sebenarnya hanya ini ya. Segelintir kasus akibat sulitnya manusia menghilangkan kebiasaan membakar sampah sembarangan di ruang terbuka. Iya sih sebenarnya emang agak ngeganggu sih. Kamu punya tetangga yang entah kenapa hari Sabtu jam 9 pagi bakar sampah gak? Saya ada. Dia gak mikir ya. Oh iya Sabtu pagi. Dan lu pernah kan? Ada. Ada gue. Pernah tapi akhirnya. Sabtu atau minggu. Akhirnya ditegur sama masyarakat. Maksudnya sama warga yang lain. Maksudnya jangan tolong jangan pernah bakar sampah. Karena kan ini asapnya bukan hanya di rumah kamu aja. Tapi kemana-mana. Kalau bakarnya sebentar gak apa-apa. Sejam lumayan. Iya iya itu. Nah ini bukan yang sebentar gitu loh. Makanya dia memang benar-benar nabun sampah yang mungkin dia punya udah berapa seminggu mungkin ya gitu. Terus dia mungkin mau ambil jalan. Udah gue bakar aja deh. Jalan pintas. Tapi dia gak mikir gitu. Kita kan weekend di rumah pagi-pagi maunya ngilup udara segar dong. Emang sebenarnya pertanyaan sih guys. Jadi apa sih sebenarnya pertimbangan orang membakar sampah? Salah satunya membakar sampah yaitu dia. Dirasa mudah dan cepat hilang sampahnya. Ketimbang harus bayar sampah ke petugas kebersihan ya kan. Padahal nih guys kebiasaan membakar sampah ini justru bisa membawa malapetaka atau bahaya ya bagi lingkungan sekitar dan juga bagi kesehatan kita. Oke jadi sebenarnya seperti apa sih regulasi membakar sampah? Ada nih guys. Ada aturannya sebenarnya ya. Jadi nih guys larangan membakar sampah udah diatur oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Soal tentang pengelolaan sampah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa proses pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan aturannya ini bisa masuk ke dalam kegiatan melanggar hukum. Ya tapi beda ya kalau kalian orang Jakarta gitu kan. Kenapa? Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi tegas berupa pidana dan juga denda jika kalian ketahuan melanggar peraturan soal bakar sampah sembarangan. Pada peraturan Pemprov DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Dalam pasal 126 ayat E dijelaskan setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan. Kemudian juga pada pasal 30 ayat B yang mengatur soal sanksi denda terhadap pelaku pembakar sampah atau pembuang sampah yang akan dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah. Iya tapi kayaknya nih guys meskipun pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah udah membuat regulasi bagi pelanggarnya. Tapi tetep aja ya hal ini tuh kayak gak menimbulkan efek jerah bagi pelakunya. Masyarakat nih justru seakan tutup mata dan telinga akan dampak polusi yang ditimbulkannya. Nah dengan kejadian yang kemarin di pinggir jalan tol itu kayaknya udah saatnya nih pemerintah lebih tegas lagi dengan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tujuannya agar gak keulang lagi ya kejadian-kejadian kecelakaan atau orang yang jadi meninggal sia-sia hanya karena membakar sampah sembarangan aja. Ini soalnya aturan-aturan kayak gitu setau saya itu masih harus dapet laporan aduan dari masyarakat. Iya. Udah gitu kalau udah ada laporan aduan ada bukti foto gak ribet sebenarnya. Udah gampang ya sekarang ya kayaknya kalau membuat sesuatu menjadi viral atau cepat diproses itu agak lebih cepat lah. Iya kita kan udah tau nih regulasi aturan membakar sampah. Nah kita sudah menyiapkan nih beberapa tips berkendara mobil di tengah kabut asap. Jika memang tiba-tiba kalian lagi melintasi jalan tol dan ada kejadian seperti kemarin tuh kabut asap tebal di jalan tol. Yang pertama kalian harus buru-buru jaga kecepatan jadi dilarang keras mengebut pada saat jalan berkabut. Usahakan banget kecepatan yang kamu tempu tuh tetap stabil antara 20-40 km per jam. Sehingga ada jarak yang dijaga kalau-kalau ada yang ingin nyalip atau antisipasi dari segala kemungkinan kecelakaan yang bisa saja terjadi. Jaraknya juga disesuaikan dengan jarak pandang dalam menangkap objek yang ada di depan kalian. Lalu usahakan juga tetap berkendara dalam satu jalur ya. Kalau aku biasanya kalau di tol itu bener-bener jangan terlalu mepet sama mobil depan. Ya mengantisipasi itu rem dadak. Jadi biarin aja ada jarak yang lumayan jauh gitu loh. Jadi kalau dia kira-kira nge-remen dadak kita masih punya space untuk gak menabrak mobil yang di depan. Dan tips selanjutnya untuk berkendara kalau misalnya ada kabut asap gitu adalah fokus. Jangan unfocus. Nah itu dia. Harus fokus. Iya apalagi kabut asapnya dari hati. Iya beda kalau kabut hati itu beda lagi. Itu bikin gak fokus oleh. Gak fokus ya. Oke fokus saat berkendara ini penting banget guys. Jangan sampai kita lengah ya karena keasikan berkendara di jalan lurus. Sehingga kita jadi lupa pengarah atau rambu lalu lintas dan juga arah perjalanan. Karena kalau kita fokus kan kita jadi tahu nih misalnya di depan lagi ada terjadi sesuatu. Sehingga kita pun bisa mengantisipasinya. Iya dan selanjutnya kalian juga bisa menyalakan lampu. Karena kan lampu itu bisa, lampu jarak jauh juga gak apa-apa ya. Kita pasang. Kalau dalam kondisi seperti itu kan untuk keselamatan juga gak apa-apa. Jadi memang tujuannya menyalakan lampu yaitu untuk mengkomunikasikan keberadaan mobil kita dengan orang lain di sekitar. Ini juga meminimalisir resiko kecelakaan yang bisa terjadi. Atau biasanya lampu hazard juga gak apa-apa sih kalau gitu. Dalam keadaan bahaya seperti itu gak apa-apa. Dalam keadaannya kayak gitu hazard gak apa-apa dinyalain. Maksudnya biar mobil belakang atau depan ngeliat ke kita agak aware. Wah ada apa berarti kan itu peringatan. Dan selanjutnya jangan lupa juga untuk mensiagakan rem ya. Jadi tindakan ini sebenarnya alternatif untuk terhindar dari bahaya dan juga risiko kecelakaan. Kalau kita siaga injek rem kita jadi lebih bisa berjaga-jaga akan sesuatu yang nantinya bakal terjadi gitu. Bisa juga kalau saran saya klakson tiap berapa detik tim. Biar tau aja. Jadi gak apa-apa klakson lampu jarak jauh atau lampu hazard itu dinyalakan. Dinyalain juga. Biasanya suka kayak gitu di tol-tol aku sering memperhatikan juga kayak gitu kan. Kalau ada kemacetan tiba-tiba mobil depan dia harus ngerem mendadak langsung nyalain lampu hazard. Kita otomatis di belakang juga menyalakan. Itu mencegah beruntun itu. Betul meskipun itu tidak sesuai aturan. Sebenarnya gak boleh lampu hazard ya. Itu tidak sesuai aturan yang formal yang baku. Tapi itu adalah aturan masyarakat Indonesia di jalan. Kita udah tau itu. Sebenarnya kita sama-sama udah paham gitu. Betul sama aja kayak saya kan ini ya pernah nonton Youtube New Spirit Truck ya. Keren. Truck banget gak tuh dia. Keren banget ya kan anak cowok kayak keren yang nyitir truck. Jadi dia pernah ngomong kalau misalnya liat truck di jalur kiri. Tapi send kanan. Artinya kalian silahkan lewat. Dia mempersilahkan karena. Biasanya kalau truck itu tidak bisa melihat kendaraan di belakang. Betul dan muatannya banyak. Jadi di jalur kiri. Tapi dia send kanan. Itu artinya kalian silahkan lewat. Boleh untuk menyalip gitu. Yap benar. Dan itu dia tadi beberapa tips aman berkendara. Saat kondisi jalanan lagi berasap ya. Kira-kira kalau. Lu ada tips lain gak? Kalau tips gue tadi tuh. Kelakson-kelakson. Ya itu tadi sih lampu hazard terus nyalain lampu jarak jauh juga gak apa-apa. Kalau lampu yang biasa kan takutnya kurang nyenter ya. Jadi biar siaga untuk di mobil depan. Kalau lampu hazard juga belakang kan bisa antisipasi juga untuk jaga jarak ke kita. Sebenarnya salah soalnya ya. Iya kalau kita di kendaraan di tol tuh itu yang ngerihnya. Kata banyak orang ah di tol mah gitu-gitu aja. Enggak juga. Gans gitu. Karena Gans untuk terjadi kesilakan juga lumayan tinggi. Saya pernah lihat video yang ini bahaya banget sebenarnya. Di tol dalam kota jadi ada mobil tangki bensin yang terbakar. Waduh. Waduh itu asapnya kayak apa. Jadi semua mobil akhirnya ambil satu jalur paling ujung. Iya macet banget itu pasti. Dan kayaknya sih tangkinya gak penuh. Saya lihat video udah lama banget. Enggak penuh-nggak penuh tangki BBM kan tetap aja. Pokoknya kebakar atau truk kebakar gitu. Bentuknya kayak mobil tangki BBM gitu. Dan cuma ada jalur sebelahnya aman. Dan di jalur yang kebakar itu di sebelah kiri cuma ada satu jalur yang aman paling kanan. Semuanya ngantri kesitu karena masih bisa ngeliat. Serem sih guys. Serem ya guys. Jadi ya memang namanya kita berkendara. Kadang kitanya sudah hati-hati pengendara lain yang tidak hati-hati. Begitu juga sebaliknya kadang-kadang ya. Jadi ya antisipasinya ada di diri kalian masing-masing. Kalian yang tahu berkendara secara aman seperti apa. Karena kan biasanya kita bawa kendaraan kita pribadi ini udah paham nih dengan kondisi mobil kita ya. Gitu. Nah apalagi kalian nyetir mobil orang lain. Harus lebih hati-hati. Itu dia pembahasan kita mengenai jalan hati-hati berkendara ketika. Saat ada kebakaran atau asap. Ketika jalanan penuh dengan kabut asap gitu kan. Jadi kita ada kasih tau juga tips-tipsnya tadi. Dan ini berkaca pada kecelakaan kemana yang terjadi di jalan tol. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat banget buat kalian. Dan membuat kalian jauh lebih hati-hati dalam berkendara ya. Kita akan balik lagi tapi sekarang kita harus break dulu. Jangan kemana-mana tetap di High Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.